seperti ini jadi untuk membuahkan seperti ini itu sangat mudah teman-teman bisa langsung digunakan dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kembali lagi bersama channel saya ini jadi saya akan membahas tentang bibit anggur yang saya tanam ini untuk bibit anggur yang saya tanam ini adalah bibit anggur yang hasil dari cangkok nah hasil dari cangkok seperti ini nah ini saya lakukan hasil cangkok itu jenisnya ini yang saya lihatkan ke teman-teman semua itu adalah jenis trans yaitu jenis anggur yang genjah berbuah atau mudah berbuah untuk berwarna buahnya itu hijau buahnya besar hijau rasanya manis nah jadi seperti ini nah jadi teman-teman semua untuk anggur ini itu mudah sekali kita budidayakan di lahan maupun di pot nah contoh di pot ini saya lihatkan seperti ini ini berbuah seperti ini nah ini saya hasil sangkau saya perawatan di pot dan ini saya kombinasi satu pohon biar dua jenis nah jadi seperti ini ini sudah keluar tunas untuk perawatan anggur di dalam pot teman-teman semua itu harus ada pemangkasan juga nah ini tadinya itu panjang tinggi ini saya potong dan anggur ini pasti setelah pemotongan itu pasti keluar bagian calon bunga atau bakalan jadi buah nah untuk jenis anggur ini mudah kita budidayakan di dataran rendah maupun di dataran tinggi jadi ini mudah sekali untuk berbuah kalau teman-teman itu saya lihatkan seperti ini teman-teman bisa budidaya dengan jenis anggur trans ini ya menurut saya ini bagus karena mudah sekali buat yang awalan juga bisa tanam misalkan teman-teman tidak ada lahan bisa budidaya di dalam pot nah di dalam pot ini sangat mudah banget nah nanti ini setelah ini buah baru kita potong lagi biar muncul buah lagi nah hal yang terpenting di dalam menanam anggur itu teman-teman yang pertama medianya itu harus jangan terlalu basah terus kalau terlalu basah terus biasanya anggur ini akan busuk akar makanya teman-teman semua usahakan tanahnya jangan terlalu busuk ya jangan terlalu basah nah yang kedua di saat musim hujan kayak gini teman-teman semua usahakan anggur ini ditaruh di tempat yang tidak terkena hujan tapi kena sinar matahari nah jadi teman-teman bisa taruh depan rumah atau di teras yang penting kena sinar matahari gimana lah itu seperti itu biar buah anggur ini tidak rontok nah biasanya penyambungan seperti ini juga kalau saya sendiri tidak terlalu banyak air karena biasanya naik ntar penyambungan ini akan busuk jadi seperti itu oke dari video penjelasan saya seumpama teman-teman kurang paham bisa WA karena nomor saya di link deskripsi di bagian bawah insyaallah kalau ada kendala apa saya akan bantu jadi seperti itu usahakan teman-teman cari yang hasil cangkok itu lebih cepat dibandingkan yang hasil dari sambungan kalau menurut saya itu lebih cepat penah seperti itu ya oke jadi video ini saya lihatkan seperti ini cukup sekian dari video saya semoga video ini bermanfaat dan penjelasan saya juga bermanfaat cukup sekian buat teman-teman semua terima kasih telah dukung channel saya ini saya selalu semangat untuk buat video buat teman-teman semua oke terima kasih selamat menikmati